Media Spanyol marka Soroti Kartu Merah yang diterima oleh pemain Thailand Sanwat Demir dan menghadapi tim nasi Indonesia pada Piala FF 2022 Ya, laga tim nasi Indonesia melawan Thailand pada Piala FF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Pasalnya, keduanya ingin segera mengamankan tiket lolos langsung ke partai semifinal Senginya pertandingan tim nasi Indonesia melawan Thailand diwarnai dengan insiden kartu merah Kala itu, pemain pengganti Sanwat Desmond mengakukan perebutan bola dengan Sadil Ramdhani Tetapi, Sanwat Demir mengambil bola dengan sangat ceroboh dari kaki Sadil Ramdhani Pasalnya dalam tayangan ulang, pemain senior Kedah Darul Aman tersebut melakukan tendangan karate ketulang kering Sadil Ramdhani Wasid Muhammad Khalid Al-Khoyes pun tanpa ampun langsung mengeluarkan kartu merah dari sakunya untuk Sanwat Demir Langgaran brutal Sanwat Demir tersebut viral tak hanya di kawasan Asia Tenggara Ya, insiden memalukan tersebut juga jadi pembicaraan media besar asal Spanyol Marca Luar biasa, tendangan karate yang dilakukan pemain asal Thailand kepada pemain asal Indonesia Dikutip dari Marca Menurut media tersebut, tekel dari Sanwat tersebut sangatlah brutal Karena dilakukan dengan melempar kaki arah lawan Sarwat Demir melakukan tekel brutal Melempar kakinya dengan dekat dengan pesepak bola lawan Yang membuat pesepak bola Indonesia Sadil Ramdhani kesakitan dan berujung pada pengusiran Tulis Marca Ya, media besar asal Spanyol tersebut berani melabelkan Sabat sebagai kriminal usia melakukan tekel memalukan tersebut Sanwat Demir pemain tim nasi Thailand melepaskan tendangan kriminal Menirukan jurus seorang karate pada salah seorang pemain tim nasi Indonesia Sadil Ramdhani Pada gelaran Piala FF 2022 yang berujung pada pengusiran Desmir Meski terjadi protes Tulis Marca Beruntung, bagi Sanwat Demir selesai diusir wasit pada laga tim nasi Indonesia kemarin Pasalnya, tim nasi Indonesia gagal mempertahankan kemenangan kala itu atas Thailand Ya, tim nasi Indonesia harus puas tampil imbang satu sama atas Thailand pada akhir laga Usai gol jarak jauh Sarut Yoyen pada akhir laga Hasil tersebut membuat kedua tim belum bisa mengamankan tiket semifinal lebih awal Jauh Sarut Yoyen, bagaimana dengan tekel brutal pemain Thailand kepada Sadil Ramdhani? Berikan pendapat kalian di kolom komentar Berikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!